Halo Mas Bro dan Mbak Sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya Tujuan utama sebagai pemain sepak bola tentu memberikan gelar di setiap tim yang ia bela Namun jika mereka memperoleh gelar individu, tentu merupakan kebanggaan tersendiri Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dalam satu dekade terakhir ini bisa dibilang menjadi pemain yang kerap mendapatkan penghargaan individu bergensi Baik di level klub maupun tim nasional Penghargaan trofi dalam berbagai bentuk yang diterima pemain atas prestasinya bisa dikatakan umum dalam sepak bola Namun selain hadiah berupa trofi, ada juga beberapa bentuk penghargaan unik dan nyeleneh yang diberikan kepada pemain sepak bola Nah kali ini, Tidur di Hutan mau membahas 8 penghargaan nyeleneh untuk pemain sepak bola Yuk mari kita bahas Ceki Bro Yang pertama, Ikan Besar Mantan pemain Real Madrid, Martin Odegaard, memulai karir bersama Real Sociedad dengan awal yang bagus Hal tersebut membuat ia dinobatkan sebagai pemain terbaik di klub barunya tersebut Prestasinya ini mungkin membuat beberapa orang beranggapan bahwa Odegaard pantas mendapat penghargaan seperti mobil, trofi, atau bonus Namun bukan itu yang ia dapat Martin Odegaard mendapatkan seekor ikan besar di supermarket sebagai bentuk apresiasi yang ia torehkan Hmm, lumayanlah bisa buat makan malam dan tidak perlu ke laut untuk dapatkan ikan besar Mancing mania? Yang kedua, Seekor Ayam Hidup Satu di antara hadiah unik yang pernah diperoleh pemain ialah Ayam Hidup Pemain bernama Hasan Kajok, asal Afrika, mendapat hadiah unik setelah mencetak dua gol Saat timnya, Nyasa Big Bullets, melawan tamunya Korunga United Dia pun mendapat seekor ayam hidup setelah dinobatkan menjadi pemain terbaik dalam laga tersebut Sebelum Hasan Kajok, pada Agustus 2018 Klub Papan Atas Liga Malawi, Gronik Jabre, memberikan ayam hidup kepada pemainnya setelah menjadi yang terbaik dalam sebuah laga Jika kamu bisa menjadi pemain terbaik dalam setiap pertandingan Kamu bisa menjadi juragan ayam Berjuanglah, mantap! Yang ketiga, 24 botol bir Liga di Zimbabwe kerap menjadi sorotan karena keunikannya Salah satu sponsor Liga Zimbabwe, The Castle, dihujat warganet karena tak serius dalam memberikan hadiah kepada pemain terbaik dalam pertandingan Satu di antara pemain Liga Zimbabwe pernah mendapatkan 24 botol bir setelah menjadi pemain terbaik Wadaw! Habis jadi pemain terbaik, dapat jurus baru nih Jurus Dewa Mabok Yang keempat, kuota internet 5GB Di Afrika Selatan, satu di antara pemain terbaik pernah mendapatkan hadiah berupa kuota internet 5GB Hal tersebut dikarenakan Telkom menjadi sponsor utama piala domestik di sana Lumayanlah, bisa buat mambar nanti malam Yang kelima, kartu kredit Perusahaan perbankan Afrika Selatan, ABSA, pernah menjadi sponsor Liga Premier negara tersebut Setelah pertandingan usai, ABSA memberikan hadiah kepada Man of the Match pertandingan berupa kartu kredit yang berisi 100 Pound Kartu kredit tersebut bisa digunakan untuk membeli barang-barang Lumayanlah ya bro Yang keenam, panggangan baru Pada 2016, Burger King menjadi sponsor ajang Supercopa Argentina Kejadian menarik terjadi saat striker lanus, Lautaro Acosta, mendapat hadiah perlalatan panggang baru dan celemek dengan namanya Hal tersebut diberikan setelah Lautaro Acosta menjadi pemain terbaik dalam sebuah pertandingan Setelah pensiun jadi pemain bola, bisa jadi tukang panggang nih Yang ketujuh, Sandal Otoritas sepak bola gana pernah mendapatkan kritikan pedas karena hadiah yang nyeleneh diberikan kepada pemain Man of the Match di devisi One League hanya mendapatkan sandal atas usahanya Kalau gitu, main bolanya besok pakai sandal saja ya Yeah yeah Yang kedelapan Sepeda Mantan gelandang Aberdeen, Stephen Glass diberi sepeda setelah mencetak 2 gol untuk timnya di final Piala Liga pada 1995 Setelah mendapatkan sepeda tersebut, Glass langsung memakainya untuk mengelilingi stadion Konon pemberian sepeda tersebut merupakan tradisi tahunan saat Piala Liga Skotlandia digelar Mantap, sepedanya keren Mantap bro Nah, itulah tadi 8 penghargaan nyeleneh untuk pemain sepak bola Menurut kalian, mana nih penghargaan yang paling nyeleneh? Jawab di kolom komentar ya Untuk itu jangan lupa subscribe, like, dan komen Dan selamat tidur di hutan Sampai jumpa di video selanjutnya Dan selamat tidur di hutan